Intro Bismillahirrahmanirrahim Mempercepat penghubungan Disini Imam Kuntopi menyampaikan Di antara perkara yang paling baik Dan sunnah Yaitu adalah mempercepat Penghubungan jenazah Makanya disampaikan Imam Bukhari dari Said Al-Khudri Rasulullah SAW menyampaikan Asri'ul biljanazah Fa'intaku salihatan Fakhiru tukatimunaha Waiyaku siwadhalika Fasyarun tada'unahu Andekabikum Maka kita diperintahkan Kalau ada yang meninggal itu Suruh mempercepat proses penghubungan Rasulullah menyebutkan alasannya Kalau yang meninggal itu orang salih Maka sebaik-baiknya orang salih itu Untuk dipercepat Supaya dia dipersembahkan kepada Allah untuk dihisap Dalam urusan barzahnya Kalau dia adalah orang yang buruk Maka itu mempercepat Untuk membuat keburukan Dalam kehidupan kita Ketika dia cepat untuk dimakamkan Makanya tidak sunnah Orang yang memperlambat Menguburkan keluarga yang dia cintai Makanya Masya Allah Kita mendapati Berbagai macam golongan Kabilah suku Di atas muka bumi ini Ternyata mereka memiliki Cara penguburan Yang Masya Allah Memiliki cara penguburan Yang berbeda-beda Ketika tidak paham Tentang sunnah Ada yang tubuhnya Diawetkan Dibalsamkan Di rumahnya Sampai bertahun-tahun Ada salkutusupu Yang pernah saya lihat Ada yang kemudian Dibakar Ada yang diawetkan Di pohon Makanya Masya Allah Betapa beruntungnya kita Mendapati sunnah Ngatur Ternyata sunnah itu Mengatur detail Sampai akhirnya kita paham Mana yang salah Dan mana yang buruk Ketika alat parameter Untuk menilai sesuatu Berdasarkan kepada sunnah Makanya sunnahnya adalah Bagaimana kita menjumpai Kalau yang semacam itu Kalau ada yang meninggal Dipercepat prosesnya Dengan segera Jadi dipercepat prosesnya Jangan lama-lama Meninggal sore Maka paling lama pagi Itu dimakamkan Dalam proses ketika Kita memakamkannya Karena memang Jangan memakamkan malam Kalau memang dirasa Tidak darurat sama sekali Meninggalnya pagi Ya paling lama Siang ataupun sore Jangan kemudian Meninggalnya pagi Dimakamkannya besok Kenapa? Karena sebaik-baik Penyelenggaraan Ketika kita memberikan Takzim kita yang terakhir Takzim kita yang terakhir Itu adalah Menyegerakan jenazah Dan itu yang lebih baik Dan itu bersegera Ada salah satu Anaknya yang belum datang Eh sudah ditunggu Kalau masih dalam Kewajaran Untuk menunggu Kewajaran menunggu itu Tidak sampai melewati 12 jam Tapi kalau sampai Melewati hari Hanya menunggu anak Maka itu tindakan Yang kurang sesuai Dengan sunnah Dan itu kasihan Kepada jenazahnya Karena dia tidak Disegerakan Untuk dikuburkan Karena Nabi sudah Menyebutkan alasannya Kenapa harus Disegerakan Ostar Saya ingin bertanya Silahkan Rasulullah meninggal Senin Tapi Rasulullah Diwafatkan hari Rabu Bukankah Harusnya Senin Itu harusnya Kemudian sudah Dikuburkan Katanya yang paling baik Disegerakan Untuk dikuburkan Dan ibu-ibu Bapak harus paham Itu termasuk Salah satu Api Salah satu Panah fitnah Panah fitnah Yang ditujukan Kepada lusunah Dari kalangan syiah Syiah itu Menuduh Para sahabat itu Serakah Kepada kekuasaan Makanya ketika Meninggalnya Rasulullah Mereka tidak Segera Menguburkan Rasulullah Tetapi justru Malah rebutan Kekuasaan Masya Allah Buktan Itu namanya Kedustaan yang Sangat besar Sekarang kita harus Membaca Bagaimana pendapat Para ulama Ketika nabi Meninggalnya pada hari Senin Tetapi dikuburkan Pada hari Rabu Tidaklah nabi Meninggalnya pada hari Senin Kemudian Sampai beliau Dikuburkan hari Rabu Itu karena Saat itu Ada satu masalah Yang jauh Lebih penting Untuk segera Diselesaikan Apa itu Masalah Siapa yang Menggantikan Posisi nabi Untuk menjadi Pemimpin Bagi kaum Mening Makanya ketika Para sahabat Kemudian tahu Mana yang lebih Penting Dan lebih Pokok Maka mereka Menyelesaikan Yang lebih Penting itu Sampai ketika Masalah itu Sudah selesai Barulah Pengurusan Jenazah Rasulullah Dimakamkan Dan dikebumikan Pada waktu Hari Rabu Karena kita Kalau mengetahui Saat Kalau kita Mengetahui Dua perkara Datang berbarengan Sama-sama Kemudian sunnah Maka yang harus Dilihat adalah Mana yang lebih Besar Kebutuhan kita Maka itulah Yang disegerakan Selamat menikmati